Halo sahabat jungleland Kita ada di zona misteria nih Lagi ada di wahana Hydroly Nah banyak banget yang nanya nih Keamanannya di Hydroly itu tuh kayak gimana Yuk kita cari tau Kita tanya-tanya ke Ranger Jungleland Oke, cus Hai Selamat siang dengan Ranger Damiri Nah Kak Damiri banyak banget nih Sahabat jungleland yang nanya Setelah satunya nanya tentang Wahana Hydroly itu kayak gimana Minimal naik wahana Hydroly itu Tingginya berapa? Minimal untuk naik wahana Hydroly itu 135 Jadi udah standar safety Udah standarnya berarti ya Minimal 135 Di sahabat jungleland Terus ada cara lainnya sih Yang ga boleh buat naik wahana gitu Apa aja? Untuk syarat yang tidak boleh menaiki wahana Hydroly Pastinya pertama ibu rohnya Yang kedua Distabilitas Itu tidak boleh Selanjutnya si ya Yang di atas 50 tahun Kami anjurkan Tidak boleh menaiki wahana ini Terus yang punya penyakit vertigo Ataupun lemah jantung Tidak boleh ya Boleh ya Boleh misalnya Nah boleh gak sih kita lewat jalur fast track nih Naik wahana Hydroly Boleh karena kita udah sedia jalur fast track Ada jarum banget Nah sahabat jungleland Berarti khusus yang punya fast track Boleh nih digunain nih Buat wahana Hydroly Biar ga selalu mandri panjang Ya Ya Oke Sebelum main di warna Hydroly Kami Silahkan dilepas dulu nih topi Kata-kata Kata-kata Banyak nih sahabat jungleland yang nanya Kenapa safety naik Hydroly Cuman pegang satu tangan nih kak nih Kenapa pake safety belt gitu Iya coba dijelaskan Oke biar saya jelaskan ya Kenapa gak ada safety belt di warna Hydroly Karena kan kalo ada safety belt nih Disini kan putarannya kencang dan ada pekuran Jadi bakal sakit Menurut kalian Kita ambil resikonya nih Kalo misalkan Mulana ini kembali Ada safety belt Itu gak bisa melepaskan diri Atau gak bisa bertang ke luar Oke dan ini juga udah safety nih Pegangannya bisa di ini Model gini Ataupun gini Biarpun gak ada safety belt Kita tetep pegangan tetep safety Tetep aman Oke ini udah aman nih lihat nih Tuh Disini Bye bye See you Wah seru banget nih naik ke Honda Hydroly Makasih banget nih udah dikasih kesempatan buat naik ke Honda Nah untuk pertanyaan sahabat janggelen, kita udah bang dijawab nih beberapa pertanyaan sahabat janggelen Oke, jadi gak perlu takut nih sama keamanan atau safety dari wahana hidrol mini Karena udah dijelasin dan udah dipraktekan juga tadi sama sayang Semuanya yang dijelasin sama Mbak Langiri Oke, kita lanjut ke wahana-wahana lain yuk Tapi sebelumnya kita bilang terima kasih dulu nih sama Abang ini, ya Mbak Ranger ini Oke, terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih